Pak Epe sudah di dekat dengan Pak Prabowo, jadi apa bakal calonan Presiden Pak Prabowo? Pertemuan kemarin sore itu antara Pak Prabowo dan Pak Erick Bohir, pertama adalah Pak Prabowo ingin mengucapkan, keucapan selamat langsung atas keberhasilan tim sepak bola kita. Dan kebetulan memang kan Pak Erick Bohir adalah ketua umum PSSI. Nah, sehingga disampaikan apresiasi kepada tim sepak bola kita, kepada ketua umum PSSI yang telah membawa Indonesia menjadi berjaya di mata dunia, kan begitu saja. Gak ada beran politik Pak? Ya, urusan noprol politik kan ada waktunya nanti. Katanya Pak Prabowo itu satu-satunya Menteri yang ketemu Pak Erick Bohir pertama kali, ketemu Pak Erick Bohir pasnya si games kemarin. Itu gimana sih Pak sebenarnya awal mula janjiannya dan sebagainya Pak Prabowo sih? Kalau soal janjiannya saya nggak tahu, tapi kan ini kan ada sepak bola, kemudian juga kemarin waktu di si games kan juga mencaksilatkan Pak Prabowo. Tapi ada sinyal Pak kalau Pak Ete diganding Pak Prabowo? Sinyal apa telekomsel apa XL? Mendampingi dong Pak. Jadi gini, kalau kita bicara Capres-Cawapres, ini kan masih dinamis, tetapi Partai Gerindra, Partai PKB, itu sudah mempunyai kesepakatan tertulis yang masih berlaku sampai saat ini, bahwa soal Capres-Cawapres itu akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Pak Mua ini. Sampai sekarang obrolannya ada seperti apa Pak? Sampai sekarang penentuannya sudah seperti apa obrolannya dengan Cain Men? Apakah sudah ada nama mengerucut Pak? Kalau soal itu nanti tanya Pak Prabowo sama Pak Maimin, saya nggak ikutan waktu ngomongan gitu. Makasih soal legislatif, tadi kan surprise soal RU Penampasan Nasen belum dibacakan, eh belum dibacakan, ini kapan bagusnya ya? Ya kita akan melakukan sesuai mekanisme, karena yang sekarang ini tadi adalah sudah terjatuhal dari bulan April, sehingga paripurna hari ini hari Jumat, lalu kemudian paripurna hari Selasa, dan paripurna hari Selasa minggu depan lagi itu sudah terjatuhal memang gitu loh, khusus untuk pembicaraan ini. Nah sementara agenda-agenda lain baru akan kita kumpulkan untuk dirampimkan dan bamuskan. Oh gitu, berarti minggu depan belum tentu ada bamus untuk? Nah kita lagi koordinasikan dengan tiap kesetjenan seberapa banyak bahan yang kita harus rapim. Kalau memang nanti harus rapim, ya berarti itu kan kita rapimkan langsung kan. Mekanismenya memang gitu. Pada sementara RU KC ini bilang bahwa mungkin ada koalisi baru antara Durindra, PKBN, dan juga Golkar. Sebenarnya sejauh mana sih pembicaraan dengan Golkar ini? Jadi begini, untuk masalah koalisi, itu kan kita serangkan penjajakan kepada Pak Prabowo maupun Pak Mohimin. Nah para ketua umum ini kan saling melakukan penjajakan ke beberapa partai politik. Nah bahwa kemudian Cahimin itu menyatakan bahwa ada kemungkinan besar tambahan koalisi, ya itu berarti penjajakannya mungkin sudah hampir mencapai titik temu. Nah itu mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Pak Mohimin. Kalau dari Gerindra nggak ada keberatan Pak dengan partai lain yang ingin bergabung? Ya kalau dengan Gerindra, kita justru pingin sebanyak-banyaknya partai bergabung kan gitu. Nggak ada masalah. Dikomunikasikan nggak sih Bang ke Gerindra? Karena nampaknya komunikasi intensif dengan Golkar ini hanya PKB aja. Kan kita juga berbagi tugas kan, bahwa Gerindra berkomunikasi dengan siapa, pasti koordinasi dengan PKB, termasuk PKB koordinasi dengan siapa, pendekatan dengan penjajakan dengan siapa, itu pasti dikoordinasikan dengan kita. Nggak ada yang tidak dikoordinasikan. Benar lah, nggak sebagai Cawapkes gitu Bang? Jadi begini, kalau ditanya peluang siapa jadi Cawapres, saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa penentuan Cawapres-Cawapres itu ditutupkan oleh dua orang, yaitu Pak Prabowo dan Pak Mohimin. Berarti kalau koalisi Partai Kuning ya Pak sekarang yang dekat ke koalisi Gerindra dan PKB ya Pak ya? Kalau memang masyarakat membacanya begitu, ya kelihatannya begitu kan. Soal pengumumannya nih Bang, PKB sudah memberi ultimatum dua kali bahkan, pada saat setelah lebaran dan akhir bulan ini. Ini kira-kira bakal bisa tercapai nggak Bang pengumuman Cawapres-Cawapres? Nah, saya pikir kapan waktunya dan siapa orangnya, itu kan ditentukan oleh dua orang, Pak Prabowo dan Pak Mohimin. Saya pikir tinggal bagaimana Pak Prabowo dan Pak Mohimin, kalau mau segera ya segera nantuin. Kalau memang nanti ada limit waktunya, ya dua-duanya kan pasti segera akan memutuskan. Tergantung dua orang lah, jangan tanya saya. Kalau suara dari anggota Gerindra yang sendiri, gimana sih Pak Adapun? Kalau Gerindra itu anggotanya tegak lurus, tergantung ketua umum. Kalau ketua umumnya mau A, kapan ya kita ikut aja. Kalau suara bagi tugas tadi itu, memang apakah ada kaitannya nanti dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Pak SBI yang rencananya akan ditangkan? Saya pikir kalau untuk pertemuan Pak Prabowo dan Pak SBI, yang saya tahu bahwa memang sudah direncanakan silaturahmi lebaran kan, memang ini baru bisa ketemu pas waktunya, Pak SBI bisa terima minggu ini, dan Pak Prabowo kebetulan waktunya cocok, yaudah. Tim minggu ini untuk anggotanya udah ketahuan, kenapa? Untuk anggot persisnya, minggu ini ya. Kalau nggak salah besok atau lusah itu? Di GKS? Di Pacitan. Ini kan lebih semua toko-toko kan sudah dikunjungi oleh Pak Prabowo kan, termasuk nanti Pak SBI kan, tapi untuk bumi kan ini gimana sebenarnya? Saya pikir semua toko akan dikunjungi, ini tinggal waktunya aja cocok-cocokkan. Ada waktunya nanti pasti, nanti kita kasih tahu media. Iya kan begitu? Ada rencana untuk bertemu pembega? Oh iya, pasti. Dan ini pasti apa ya? Dan ini berarti kalau bisa besok dan lusah bertemu dengan Pak SBI, berarti selanjutnya akan bertemu pembega pasti. Tinggal ditunggu jadwalnya, kapannya ibunya bisa atau cocok waktunya Pak Prabowo kapan? Wah ini kan terlalu jauh tanya-tanya ini, jangan tanya sama saya kalau itu. Mungkin selain selaturang ini nanti ke Pak SBI, apakah nanti ada pembahasan khusus atau? Nanti kalau ada pembahasan khusus media kita kasih tahu. Atau saling ngajak-ngajak gitu Bang, kan biasanya gitu ya. Bagi Pak Dasku.